Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Ini kami menemukan sebuah sobekan kurang Aduh Pada saat membaca isinya Ini betul-betul ngeri-ngeri sedap Tentang menceritakan sosok seorang rois am PBNU kita G.H.J. Miftahul Akyar Dulu masih menjabat Rois Suryah PBNU Jawa Timur Ini rekam jejak ya Jejak digital Ini memang kejam Saudara-saudara Dalam Sebuah koran tersebut Ada judul Yang disitu itu Memberitahukan Iskarun kepada kita semua Ini tentu karena statementnya Pak G.H. Miftahul Akyar ini kan gitu Negara diuntungkan adanya FVI Dulu FVI belum dibubarkan Sekarang resmi dibubarkan Dan menjadi organisasi terlarang Ini Kami bacakan ya Pengasuh pondok pesantren Miftahul Sunnah Kedung tarukan Surabaya ini Termasuk G.H.I. yang mendukung Keberadaan FVI Jadi jelas G.H.Miftahul Akyar Dalam koran ini Sewaktu beliau itu Masih Belum menjadi Rois Am PPNU Masih Menjadi Rois Suriah PWNU Jawa Timur Ini mendukung FVI beliau Mendukung FVI Salah satu Kiai Yang mendukung FVI Keberadaan FVI Dalam pandangan G.H.Miftah Di tengah masyarakat Yang semakin Permisif Dan apatis Terhadap lingkungan Sekarang ini Manfaat Keberadaan FVI Sangat jelas Dalam Memberantas Kemungkaran Sekaligus Dia telah mengambil Alih tugas-tugas NU Dalam penanganan Nahi Mungkar Sebab selama ini Pelaksanaan Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Masih terasa Jumplang Belum berimbang Semua Melakukan Amar Ma'ruf Sementara Yang Nahi Mungkar Hampir tidak ada Disitulah FPI Mengisi Kekosongan Peran penting tersebut Dan itu Menguntungkan Umat Islam Sekaligus Pemerintah Tinggal diisi Tinggal disinergikan Dengan aparat Keamanan saja Tutur Tutur Kiai Miftah Jadi Kiai Miftah ini Mempunyai pandangan NU itu Jumplang Dulu itu Dulu Kalau sekarang Ya mungkin Masih Atau Gimana Saya pun Kayaknya juga Masih Ya Allah Ya Allah Ya Karim Jadi Seakan-akan NU itu Cuma Amar Ma'ruf Saja Nah Himungkarnya Tidak ada Makanya Keberadaan FPI itu Sangat membantu Pemerintah Sangat Membantu Aparat Makanya Tinggal Disinergikan Dengan Aparat Aduh Ini Ini Ngeri Pola pikir Seperti ini Ngeri Ini rekam Jejak Seperti ini Ngeri Kok bisa Orang Seperti ini Yang berpola Pikir Seperti ini Mendukung Organisasi Yang resmi Dibubarkan Ini kan Rekam Jejak Yang tidak Bisa Dibantah Dan terus Mengatakan NU itu Jumplang Ini Gimana Ini Padahal Beliau Menjabat Roi Suryah PWNU Jawa Timur Loh Pada saat itu Mengeluarkan Statement ini Jumplang Cuma Amar Ma'ruf Doan Wah Ngeri Ngeri Bisa Bisa Terpikirkan Kami sebagai Warga NU Ya Agak Gimana Gitu Gak Terima Bagaimana Keberadaan NU Warga NU Itu selalu Menyuarakan Amar Ma'ruf Nahimungkar Bukan Hanya Amar Ma'ruf Saja Tapi Nahimungkar Tentu Nahimungkarnya Orang NU Itu Berbeda Dengan Nahimungkarnya FVI 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 Terlalu Frontal Dan Pilih-pilih Tebang-tebang Tebu Dulu Itu Kalau Diskutik Yang rajin Memberikan Uperti Kepada FVI Ya aman Dilewati Saja Aduh Kan Seperti itu Faktanya Dan Ini Bukan Rahasia Umum Lagi Tapi Alhamdulillah Sudah Dibubarkan Tetapi Hari ini Masih Mereka Cuma Ganti Kepanjangan Saja Tetap FVI Masih Ada Sampai Sekarang Kalau Dulu Fon Pembelah Islam Sekarang Anu Forum Persatuannya Selama Apa-apa Kan Kembali Lagi Pola Pikir Atau Rekam Jejak Dari Pak Miftah Ini Betul-betul Ngeri Seakan-akan NU ini Cuma Amar Makruf Saja Terus Keberadaan FVI Mengisi Kekurangan NU Ya Tidak Terima Kami Sebagai Warga NU Tidak Terima NU Dibandingkan Dengan FVI Terus FVI Levelnya Di atas NU Mengisi Kekosongan Mengisi Kekurangan Di Pula Pikir Yang Bagaimana Ini Ini Yang Harus Kita Cermati Bareng Bareng Wah Ini Sudah Kelewat Ini Dan Ajaran Ajaran Para GIG Kita Guru Guru Kita Di NU Ini Luar Biasa Menurut Kami Kalau FPI Dulu Jargonnya Memang Amar Ma'ruf Nahimukar Jargonnya Terus Obah Didik Tokbar Takbir Seakan-akan Paling Islam Sendiri Tapi Faktanya Menurut Kami Jauh Kalau Mereka Jargonnya Amar Ma'ruf Nahimukar Kalau Menurut Penelusuran Dari Saudara-saudara Kami Kami Sendiri Ini Mereka Itu Tidak Cocok Pake Jargon Amar Ma'ruf Nahimukar Yang Cocok Itu Adalah Nyamar Ma'ruf Nyambimukar Mereka Berpura-pura Alim Berpura-pura Soleh Wadah Ya Buktinya Banyak Kasus-kasus Tentang Apa Yang Dilakukan Anggota FPI Mereka Orang Jalanan Orang Yang Kurang Pengetahuan Ilmu Agama Diadopsi Oleh Sang Imam Jumbo Sebagai Tukang Pukul Tukang Gertak Tukang Wah Ngeri Nyambi Mungkar Dan Banyak Fakta Yang Menyebutkan Mereka Itu Ya Seperti Itu Ya Pakainya Saja Yang putih Kayak Pocok Artinya Bahwa Alam Tapi Yang jelas Dari Kelakuan-kelakuan Mereka Itu Yang miris Juga Kasus-kasus Kekerasan Bahkan Dulu Orang-orang Giai-Giai Yang pernah Mengadakan acara Dimunas Itu kan dibukuli Bahkan ada yang Masuk rumah sakit Itu perilaku siapa? Yang dimu 212 144 Yang mau Masuk ke gedung PPNU Mau maksa Masuk ke gedung PPNU Siapa? Ini golongan-golongan Mereka Makanya Rekam Jejak Jejak Digital Kiei Miftah Ini Yang disitu Mendukung Adanya FVE Ini ngeri Kok bisa FVE Itu sangat Beda Dengan NO Makanya Kalau ada Orang Yang bikin Narasi NO FVE Itu sama Dengan NO Mungkin Dari Segi Amaliah Memang Sama Tapi Dalam Segi Fikroh Itu sangat Jauh Beda Siasinya Sangat Jauh Beda Fikroh Siasinya NO Itu NKRI Harga Mati Nasionalisme Nasionalis Religius Itu NO Jadi Semangat Cinta Tanah Air Itu Harus Ada Di dalam Relung hati Kita Nasionalismenya Itu Ada Kita Harus Membangunnya Religius Tapi Tapi Kalau FVE NKRI Bersariah Ngeri Sama Dengan HTI Yang Mau Bikin Negara Islam Khilafah Alat Daulah Islam Ya Ini kok Didukung Ini Gimana Ini Dan Kami Belum Pernah Mendengarkan Klarifikasi Dari BIO Tentang Ini Semua Ini Seharusnya Klarifikasi Kalau Istilah Orang Sekarang Ya Topat Kalau Memang Pola Pikirnya Doktrinya Yang Masuk Seperti Itu Yang Ngeri Makanya Muncullah Sesuatu Yang Disitu Ngeri Ngeri Sedap Kebijakan Kebijakan Yang Diambil BPN Hari Ini Menurut Kami Lucu Saja Masa Organisasi Khidmah Jam Nihah Khidmah Disitu Ada Istilah Pecat Memecat Ini Kan Lucu Dengan Alasan Ya Nggak Boleh Berpolitik Lah Nggak Boleh Ini Dan Itu Umat Anu Organisasi Khidmah Begitu Kan Nggak Pas Nggak Pas Ini Kan Bundel Jadinya Itulah Jejak Digital Dari Pak Miftah Bahwa BIO Mendukung Anu FVI Bahkan Statement Beliau Negara Diuntungkan Adanya FVI Tentu Ini Ukulan Telak Buat Kita Sebagai Wadga NO Yang Mana NO Dan FVI Sangat Jauh Beda Kalau FVI Hukbul Waton Minal Iman Kalau FVI NKRI Bersariah Siasinya Seperti Itu Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI 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 Terima kasih.